Apa yang dimaksud dengan bank umum? Sebelum ke materinya, kita harus tahu dulu bahwa bank dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu Bank Sentral Bank Umum Dan Bank BPR Tanpa berlama-lama lagi, lalu kita bahas apa itu bank umum Jadi, bank umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konfesional dan atau berdasarkan prinsip syariah Yang di dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran Sedangkan, pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ialah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan Dan juga menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau juga bentuk-bentuk lainnya Dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak Selanjutnya, mari kita bahas tugas-tugas bank umum Pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan Kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman Yang ketiga, menerbitkan uang melalui pembayaran kredit dan investasi Keempat, menawarkan jasa-jasa keuangan seperti kartu kredit, cek perjalanan, ATM, transfer uang antar bank, dan lain sebagainya Kelima, menyediakan fasilitas untuk perdagangan antar negara atau internasional Yang terakhir, melayani penyimpanan barang berharga Baik, segitu saja untuk video hari ini Sekurang-kurangnya mohon maaf Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!